Kalau ada masalah dengan siapapun, jangan ngomong kepada siapa-siapa Terus kita gak boleh curhat sama manusia atau teman Boleh, porsinya kecil Kita curhat ke teman misalnya sejam Berarti kita harus curhat ke Allah lebih dari itu Allah harus lebih sering mendengar masalah kita daripada orang lain Itu tandanya kita percaya sama Allah Tandanya kita akrab sama Allah Rahasianya, curhatlah kepada Allah Bentangkan sejadah Setelah berwudu, Allahu Akbar Mau ngapain? Mau curhat Buka dulu dengan dua, rakaan salat hajat Beres, ya Allah Tidak akan kecewa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa Allah sudah mengabulkan doanya Bahkan sebelum dia menurunkan tangannya Allah perkenankan doanya Gak akan rugi kita curhat sama Allah Bahkan Nabi Aja bilang gak rugi orang yang bermusyawarah kan Bermusyawarah dengan manusia aja gak rugi Apalagi bermusyawarah dengan Allah Bentuknya doa dan curhat Lebih gak rugilah gitu Bermusyawarah dengan manusia Bermusyawarah dengan manusia Bermusyawarah dengan manusia